Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku sebuahnya rakyat Indonesia Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Baik disini akan saya menyampaikan virilnya video Seorang anggota TNI Yang diduga anggota TNI Yang mengancang Habib Bahar Terkait masalah Pak Dudung disebut Jendral Baleho Nah kita dengar dulu Kemudian kita diskusikan kawannya Kita dengarkan sama-sama Ini dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NT Muslim Kita tentara nasional Indonesia Banyak yang muslim juga Jangan kamu memprovokasi Sambil dengarkan kawan Kamu dengan ngatas nama ini Jelek-jelekin Baleho pimpinan kami Maksudmu apa? Hubunganmu apa Baleho dengan Semeru? Kamu tau gak? Matamu kamu lihat Kita semua banting tulang di Semeru Kamu asal ngomong ya Kamu jelekin pimpinan kami Berarti kamu jelekin kami semua Prajurit tentara nasional Indonesia Kamu lihat Kita semua cari kau Kau kalau udah dicari sama tentara nasional Yang paling pentingnya kau nangis Jelas itu Jangan cuma kau berani Yang gebukin tukang ojek Santri jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu tadi pernyataannya Coba saya bacakan Secara tekstualnya ya Baru kita diskusikan Saya ambil dari media online ManadoPost Viral video Pria berbaju TNI Ancam Habib Bahar bin Smith Yang diduga sindir Kepala Staf Angkatan Darat General TNI Dudung Abdul Rahman Dalam video itu Prajurit tersebut Tampak marah dan geram Lantaran Habib Bahar bin Smith Yang diduga menyindir Kepala Staf Angkatan Darat Atau kasa TNI General Dudung Abdul Rahman Prajurit tersebut berpose Duduk sambil Memegang sebilah kayu Pria itu langsung Mengeluarkan pernyataan Yang bernada ancaman Untuk Habib Bahar Smith Kata dia Habib Bahar bin Smith Jangan provokasi Umat Islam Untuk menjelekkan TNI Dia mengaku Tidak terima Dengan pernyataan Habib Bahar Yang jelek-jelek Kim Baleho Pimpinannya Kamu jelekkan Pimpinan kami Berarti kamu menjelekkan Kami semua Prajurit tentara Nasional Indonesia Kamu lihat Kita semua Cari kau Lanjutnya Dengan begitu Ia bilang Habib Bahar Bismis Jangan cengen Jika nanti Ketemu Prajurit TNI Yang mencarinya Ia menyebut Agar Habib Bahar Jangan berani Hanya gubukin Tukang ojek Kalau kau Sudah dicari Sama tentara Nasional Indonesia Paling ujungnya Kamu nangis Jelas itu Jangan kamu Cuma beraninya Gubukin Tukang ojek Santri Jelas Sebutnya Nah Demikian Informasinya Kawan Disini Saya sedikit Berbicara Kalau Seorang Prajurit TNI Sudah mulai Mengancam Rakyat Inilah yang Saya Wanti-wanti Beberapa hari Lalu Ya Dan ini Sudah rame Di grup-grup EA Bahkan Ada yang Bahkan Kemungkinan Akan muncul Yang menantang Prajurit ini Untuk duel Satu lawan satu Tidak ada Boleh tentara Mengancam Rakyat Kecuali Mereka-mereka Yang nyata-nyata Angka senjata Malah negara Hah Hantam Seperti di Papua Makanya dulu Saya suka Berpesan Saya itu Mengkritik Tentara dulu Di Jakarta Tapi bukan Tentara secara Umum Karena apa Kalau tentara Menurunkan Baleho Itu Citranya Negatif Dan itu Fakta Dan terjadi Sebelum Itu terjadi Adem-adem Itu tugas Satpol PP Satpol PP Tidak mampu Polisi Itu tugasnya Tentara Kalau dibutuhkan Jagain aja Itu yang pertama Yang kedua Setiap Pakasat General Dudung Menyampaikan Short statement Beberapa ini Terjadi kontroversi Di kalangan ulama Termasuk Allah bukan orang Arab Termasuk Jangan terlalu Dalami Ajaran agama Ini kan jadi Kontroversi Di kalangan ulama Yang sebelumnya Ini tidak ada lagi Tidak ada yang Masalah-masalah begitu Sehingga Bukan hanya Dari Habib Bahar Tidak sedikit Itu di lapangan Saya lihat Mereka tidak Membenci TNI Mereka hanya Mengkritik Sikap Apa yang disampaikan Oleh Pak Dudung Sebagai kepala Staf Angkatan Darat Saya beberapa kali Ketemu dengan Habib Bahar Saya bercerita Saya bilang Bip Pancasila tegakan Oh ya NKDR akan mati Bip Ya Dan Habib Bahar Sangat bangga Kepada TNI Biar kalian tahu Ini Yang ngomong nih Habib Bahar Sangat bangga Dengan TNI Maka Habib Bahar itu Beberapa kali Pakai baret Sangat bangga Dengan TNI Saya juga diskusi Habib Bahar Bip Dakwanya Jangan sampai Ada unsur Sara di dalamnya Apa jawab Habib Bahar Saya ini Asli Manado Lahir di Manado Kita sama-sama Sulawesi Disana juga Ada keluarga Non-Muslim Jadi Habib Bahar Itu Tidak akan Membenci TNI Dalam hal ini Loyalitas Loyalitas Seluruh Prajurit TNI Adalah Ke negara Ke negara Saya sekarang Mantan tentara Purnawirawan Saya tetap Loyal kepada negara Jika ada Jika ada Saudara-saudara Saya yang Melenceng Kami saling Mengingatkan Tapi kalau sudah Ada seorang Prajuri aktif Berani Mengancar Rakyat Seperti ini Sangat berbahaya Dan ini Akan bermunculan Orang akan Duel Satu lawan Satu Kalau sudah Ada seorang Warga sipil Atas kelompok Warga sipil Mengajak Duel Tentara Ini semakin Berbahaya Ini semakin Berbahaya Ya Kritikan-kritikan Dari warga Yang selama ini Saya lihat Dan bahkan Saya juga Ikut mengkritik Pak Dudung Sebagai Sinur saya Sebagai abang saya Sebagai bapak saya Sebagai Kepala Stap Mangkatan Darat Adalah agar Lebih baik Jangan hanya Mengunjungi Satu kelompok Ormas Islam Kalau tentara Sudah berdiri Dalam satu kelompok Dan kelompok lain Tersisikan Itu namanya Tidak netral Kecuali Kelompok-kelompok Yang membunci Tentara Itu pun Masih harus Ada pendekatan lagi Karena Apa alasannya Dia bunci Dan saya Masih yakin Habib Bahar Dan seluruh Jamaahnya Tidak Membenci Tentara Nasional Indonesia Mereka Hanya Mengkritik Kebijakan Yang diucapkan Oleh Pak Dudung Saya Ini terus terang Tidak sedikit Yang mengatakan Saya Pak Mayur Pernah Rahman Masaleh Jelek-jelekkan Naikkan Yang jelek-jelek Bapak Dudung Saya jawab Saya tidak bisa Bagaimanapun Pak Dudung Ini adalah Sinur saya Abang saya Bapak saya Tidak mungkin Saya akan Menjelekkan Begitu Furgal Tidak mungkin Karena kami Punya Adab Dan etika Yang tertanam Selama kami Pendidikan Tapi Kalau Mengkritik Ya Saya Siap Tapi Kalau Menjelekkan Saya Tidak Bisa Maka Maka Mungkin 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 disitu Butuh Pemahaman Tapi Kalau Dijauhi Nah ini Bibi-bibi Perpecahan Dan Doktrin Tentara Sudah Jelas Untuk 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 Menduk Tapi Ingat Kalau Sebagian Mendukung Dan Sebagian Membenci Itulah Perpecahan Itulah Perpecahan Saya Itu Pernayurawan Tapi Melekat Disini Jawa TNI Makanya Kalau Ada yang Sekiranya Ada Perbedaan Terkadang Saya Diundang Atau Terkata Saya Datang Sendiri Kepada Mereka Mereka Kami Diskusi Kenapa Seperti Itu Bagaimana Jalan Keluarnya Bukan Ancam Ancam Mbak Kawan Saya Tidak Bisa Ngomong Lagi Yang Begini Sekarang Kalau Muncul Sekelompok Orang Menantang Dan Satu Hal Lagi Bagaimanapun Saya Pernah Menjadi Kumandan Waktu Saya Jadi Kumandan Pasukan Saya Loyal Kepada Saya Karena Saya Loyal Kepada Negara Saya Sampaikan Kepasukan Saya Kalau Saya Melencen Dari Sat Tamarga Sumpah Prajurit Ya Lapan Wajib TNI Jangan Ikuti Perintah Saya Berarti Saya Adalah Punyianat Salah Satu Bunyi Dokter Tentara Adalah Baik Baik Dengan Rakyat Baik Itu Rakyat Yang Senan Dengan Tentara Maupun Rakyat Yang Mengkritik Tentara Itu Rakyat Terkecuali Ada Sekelompok Orang Kembali Yang Saya Katakan Mengangkat Senjata Memang Lawan Negara Nah Itu Baru Seperti Itu Papua Sana Kalau Kalau Masih Kayak Ada Aksi Aksi Demo Terus Ada Kerusuan Kerusuan Itu tugas Polisi Nangkap Orang Orang Rusu Itu Tugas Polisi Nangkap Orang Orang Rusu Itu Keamanan Polisi Itu tugas Polisi Karena Saya Juga Kalau Ada Aksi Demo Kalau Ada Kerusuan Saya Juga Tidak Senang Kalau Ada Rusu Saya Tidak Senang Karena Tujuan Aksi Demo Itu Menyampaikan Aspirasi Di depan Umum Itu Jalan Terakhir Menyampaikan Depan Umum Setelah Selesai Pulang Bukan Rusu Jadi Kalau Ada Rusu Nah Itu Tugas Polisi Tangkap Bukan Tentara Yang Nangkap Polisi Tentara Itu Lawan Yang 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 Nangkap Senjata Jadi Sangat Aneh Sekarang Saya Lihat Kalau Ada Seorang Tentara Merasa Mewakili Seluruh Tentara Nasional Indonesia Oh Ini Terpecah Belah Terpecah Belah Beberapa Pesan Saya Kepada Sahabat Kurai Indonesia Ya Sekali Lagi Habib Bahar Sangat Mencintai TNI Karena Saya Beberapa Kali Ketemu Kalaupun Mengkritik Pak Dudung Ya Itu Mengkritik Kepada Pribadinya Ya Mungkin ada Kebijakan-kebijakan Yang para ulama itu Kurang senang Itu banyak Tidak sedikit ulama itu Yang membahas itu Terkait ucapan Yang disampaikan oleh Pak Dudung Itu Masalah Allah Bukan orang Arab Ya Masalah Tentaran Runung Kambaleho Masalah Jangan Terlalu Dalami Agama Kalau Saya Termasuk Rangkul KKB Kalau Saya Karena Saya ini Adalah Mantang Komandan Juga Di tentara Saya Paham Apa yang Dimasuk Pak Dudung Saya Sangat Paham Contoh Ayo Rangkul KKB Itu Artinya Persuasi Masih Masih ada Ajakan Dari TNI Angkatan Darat Secara umum TNI Secara umum Negara Mengajak Mereka Balik Mudah-mudahan Dengan ajakan Nomor Orang nomor Satu Di Angkatan Darat KKB Itu Kembali Itu Persuasi Namanya Ya Tapi Tidak Sedikit Media-media Membesar-besarkan Ya Karena Saya Paham Tapi Mungkin Yang Di Luar Itu Yang Tidak Pernah Merasakan Bagaimana Kehidupan Di Militer Itu KKG Tidak Paham Sama Lah Yang Disampaikan Pak Dudung Jangan Terlalu Terlalu Dalami Agama Dan Dan Seterusnya Nah Sebagian Yang sudah Terlanjur Tidak Senang Dengan Dirinya Pak Dudung Dipotong Hanya Sampai Disitu Padahal Maksudnya Beda Ada Namanya Bahasa-bahasa Demiliter Itu Yang Terkadang Memang Susah Dipahami Di Luar Artinya Kalau Saya Memahaminya Jangan Dalami Apa Ajaran-ajaran Yang Sekiranya Itu Bertentangan Karena Banyak Sekali Ini Kelompok-kelompok Banyak Sekali Aliran-aliran Dalam Agama Islam Itu Sendiri Itu Yang saya Pahami Makanya Saya Berpesan Hati-hatilah Berbicara Depan Publik Karena Terkadang Bahasa-bahasa Yang digunakan Kita Sehari-hari Selama Di Militer Itu Berbeda Makna Setelah Keluar Bahasa Itu Di Publik Ini Yang Terjadi Saya Ini Sudah Bergaul Banyak Kalangan Banyak Kolongan Kalau Di Tentara Itu Ada Yang Disebut Ekstrim Kanan Ekstrim Kiri Ekstrim Lain Saya Sudah Pernah Ketemu Dengan Mereka Mereka Semua Karena Dia Bila Pak Salih Sudah Penciunan Kami Diskusi Dia Melihat Saya Ini Sebagai Seorang Warga Biasa Yang Mantan Tentara Banyak Bertanya Kepada Saya Yang Bisa Saya Jawab Saya Jawab Yang Tidak Bisa Jawab Saya Tidak Jawab Seperti Apa Masalah Super Semar Dia Nanyakan Pasalah Yang Itu Super Semar Alah Suharto Salah Itu Yang Benar Super Semar Alah Bung Karno Ada Dua Versi Super Semar Surah Perintah 11 Maret Ada Versi Paharto Ada Versi Yang Dari Bung Karno Kedua Bleh Pihak Bahkan Saya Diundang Ke Bandung Saya Hanya Katakan Hal Ini Saya Tidak Bisa Jawab Yang Jelas Bung Karno Dan Paharto Adalah Dua Doanya Putra Terbaik Negeri Ini Yang Pernah Memimpin Negeri Ini Dengan Segala Kelebihan Dan Kekurangannya Masing-masing Dan Bagi Saya 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 Selalu Menenjolkan Kebaikan Sebuah Orang Dan Berusaha Tidak Mengungkit Kekurangan Kekurangannya Itu Pribadi Saya Banyak Banyak Yang Sudah Saya Diskusi Mau Yang Extreme Kanan Mau Extreme Kiri Jadi Saya Agak Lebih Banyak Tahu Informasi Begini Jadi Kalau Menurut saya Ini Pernyataan Seorang Prajurit Begini Apalagi Sudah Mengatakan Mewakili Ini Ramai Di grup WA Ramai Ramai Di grup WA Oke Ada Yang Memuji Kalau Semua Memuji Satu Perset Tidak Menuju Oke Boleh Tapi Kalau Separuh Yang Memuji Dan Separuh Yang Membenci Inilah Yang Disebut Perpecahan Itu Dan Sekali Lagi Saya Tekankan Loyalitas Tentara Itu Hanya Di Saat Aktif Loyalitas Seorang Prajurit Kepada Pimpinannya Itu Karena Ada Aturan Ya Itu Karena Ada Aturan Yang Membuat Dia Loyal Dan Itu Sifatnya Sementara Sudah Pension Tidak Ada Lagi Tapi Loyalnya Santri Kepada Ulama Itu Abadi Selama Hidupnya Bahkan Di Saat Matinya Loyalnya Berbicara Loyalitas Jadi ini Berbahaya Kalau ini Dibiarkan Coba Ketawa Kalian Sisi Teritorial Adalah Dekat Dengan Rakyat Siapapun Rangkul Yang Bisa Dirangkul Yang Sudah Tidak Bisa Dirangkul Berapa Kalipun Apa Boleh Buat Kasih Tanda Kalau Memang Sudah Tidak Bisa Dirangkul Ini Panjalebar Saya Berbicara Begini Mudah Mudah Ada Manfaatnya Poin Poin Adalah Yang Pertama Habib Bahar Sangat Cinta TNI Karena Saya Pernah Ketemu Hanya Pribadi Pak Dudung Yang Dikritik Gara-gara Permasalahan Yang Saya Subukan Tadi Yang Pertama Yang Kedua Saya Juga Berpesan Kepada Sinur Saya Abang Saya Bapak Saya General Dudung Jika Ada Warga Yang Mengkritik Sikapilah Dengan Persuasi Rakyat Tidak Menang Melawan Tentara Karena Tentara Bersenjata Yang Dari Pajak Rakyat Namun Tanpa Rakyat Kekuatan TNI Ruhnya Tidak Ada Jangan Bangga Dipuji Oleh Sekolah Rakyat Tapi Dibenci Oleh Sekolah Rakyat Yang Lain Jangan Bangga Itu Wahai Saudara Saudara Kuteni Masih Aktif Pesan Saya Juga Kepada Sinur Saya Abang Saya Bapak Saya General TNI Dudung Abu Rahman Tolong Kalau Bisa Buat Acara Di Mabesat Undang Khususus Kepada Toko Toko Baik Toko Agama Toko Adat Toko Apapun Yang Memang Itu Dirasa Selama Ini Seri Mengkritik Pemerintah Undang Setelah Diundang Ajak Duduk Apa Alasannya Mengkritik Kenapa Mengkritik Karena Saat Ini Belum Ada Yang Begini Sehingga Yang Ada Terus Muncul Perbedaan Setelah Undang Dirangkum Dari Hasil Dari Hasil Apa Yang Dia Sampaikan Itu Itu Bisa Diserahkan Kepada Negara Bisa Diserahkan Ke Presiden Sebagai Bahan Masukan Tentunya Sebagai Bahan Masukan Karena Selama Ini Komunikasi Antara Pemerintah Dengan Yang Mengkritik Pemerintah Ini Masih Ada Hambatan Karena Komunikasi Aksi Reaksi Hanya Diselesaikan Lewat Media Bukan Duduk Sama Sama Nah Ini Harapan Saya Mudah-mudahan Tentara Bisa Menjadi Fasilitas Terkait Itu Ini Saja Pesan Saya Mudah-mudahan Itu Diterujud Dan Saya Sangat Yakin Yang Kritik Pemerintah Bukan Berarti Membenci Pemerintah Yang Mengkritik Kasat Bapak Kasat Bukan Berarti Membenci Tenis Secara Seluruhan Itu Itu Saja Dari Saya Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Semoga Kedepan Tidak Terulang Yang Seperti Ini Saya Yakin Di Video Ini Prokontara Nanti Ada Yang Mendukung Ada Yang Menci Maka Saya Berpesan Kepada Saudaraku Yang Ada Di Video Saya Jika Menyampaikan Pendapat Menyampaikan Pesan Wahai Sahabat Kurai Indonesia Tolong Hindari Kata-kata Yang Bersifat Kebencian Hinaan Cacian Makhian Merendahkan Mampu Meremehkan Kami Cinta TNI Kami Cinta Polri Kami Cinta Negeri Ini Semoga Kedepan Semakin Terwujud TNI Bersama Polri Didukun Rakyat Indonesia Kuat Merdeka NKR Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh